Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di sini eksplor ofisial. Kali ini kita akan membahas gambaran soal SKB kesehatan umum. Semoga dengan pembahasan ini bisa membantu kalian. Terima kasih. Hari Kesehatan Nasional diperingati pada setiap tanggal A. 13 Oktober, B. 12 Oktober, C. 13 November, D. 12 November, E. 11 November. Kesehatan diatur dalam Undang-Undang nomor A. UU nomor 35 tahun 2008, B. UU nomor 35 tahun 2009, C. UU nomor 36 tahun 2009, D. UU nomor 40 tahun 2009, E. UU nomor 44 tahun 2015. Sistem jaminan sosial nasional diatur dalam Undang-Undang nomor A. UU nomor 24 tahun 2014, B. UU nomor 40 tahun 2004, C. UU nomor 24 tahun 2011, D. UU nomor 40 tahun 2005, E. UU nomor 24 tahun 2004, yang bukan termasuk program sistem jaminan sosial nasional adalah A. Jaminan kerja, B. Jaminan pensiun, C. Jaminan kesehatan, D. Jaminan kematian, E. Jaminan hari tua. Kapan program JKN disahkan? A. A. Tanggal 31 Desember tahun 2014, B. Tanggal 31 Desember tahun 2013, C. Tanggal 31 Januari tahun 2013, D. Tanggal 31 Januari tahun 2014, E. Tanggal 31 Januari tahun 2015. Pusat kesehatan masyarakat diatur dalam A. A. PMK 42 tahun 2016, B. PMK 44 tahun 2016, C. PMK 43 tahun 2019, D. PMK 75 tahun 2015, E. PMK 42 tahun 2019. Akreditasi puskesmas dilaksanakan setiap A. 2 tahun sekali, B. 3 tahun sekali, C. 4 tahun sekali, D. 5 tahun sekali, E. 6 tahun sekali. Dibawah ini yang tidak termasuk hasil akreditasi puskesmas adalah A. Dasar, B. Utama, C. Pratama, D. Paripurna, E. Utama. Dalam SDGIS, poin kesehatan terdapat pada nomor A. 2, B. 3, C. 5, D. 6, E. 8 Program yang diusung untuk mewujudkan SDGIS Dalam bidang kesehatan adalah program Indonesia Sehat Yang tidak termasuk dalam pilar Indonesia Sehat ialah A. Jaminan sosial B. Jaminan kesehatan nasional C. Jaminan kematian D. Paradigma hidup E. Paradigma kesehatan Gerakan cuci tangan yang kedua adalah A. Gosok ujung tangan dan kuku dengan telapak tangan B. Gerakan saling mengunci C. Gosok ibu jari dengan cara diputar D. Gosok telapak tangan E. Gosok punggung tangan Hari cuci tangan pakai sabun sedunia Diperingati pada setiap tanggal A. Tanggal 15 Oktober B. Tanggal 12 Oktober C. Tanggal 15 November D. Tanggal 12 November E. Tanggal 11 November Arah kebijakan RPJEMN bidang kesehatan tahun 2020 sampai tahun 2024 Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Salah satunya penguatan pelayanan kesehatan A. Semesta B. Dunia C. Dasar D. Bersama E. Kita Indikator sasaran pokok RPJEMN tahun 2020 sampai tahun 2024 Seputar angka kematian ibu Per 100 ribu kilo Henry Ditargetkan tercapai pada tahun 2024 sebanyak A. 190 B. 145 C. 7,4% D. 183 E. 16 Visi Indonesia yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan dirancang untuk dicapai pada tahun A. Indonesia Sehat 2020 B. Indonesia Sehat 2024 C. Indonesia Sehat 2025 D. Indonesia Sehat 2030 E. Indonesia Sehat 2035 Terima kasih, semoga sukses selalu dan dimudahkan dalam proses seleksinya Amin